Marhaban Ya Ramadhan, Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahma dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah kuasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Sudah lalu menjelang pelaksanaan Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018 yang diperkirakan jatuh pada Jumat. Masyarakat Nagandraya mulai memadati toko pakaian di Pasar Impres Gampung Simpangput, Kecamatan Kuala, Nagandraya. Dari awal puasa memang tidak banyak konsumen, tapi setelah menjelang lebaran ini, puasa-puasa ke minggu kedua, puasa agar amin. Bu, paling diminati sama konsumen apa? Pakaian jenis siapa? Keren bajunya? Sari. Baju Sari paling dicari. Kalau untuk anak-anak? Kalau anak-anak Sari juga, karena di samping lebaran pertama dia pakai, nanti setelah itu dia bisa buat ngaji. Baju untuk anak, untuk saya, untuk suami, gitu. Ini emang kegiatan rutinitas setiap tahun atau gimana? Ya, setiap tahun. Setiap tahun. Ini yang dicari baju jenis apa? Seperti ini. Apa nama jenisnya? Namanya apa nih, bu? Gamis. Jadi, emang sengaja nyarinya dekat lebaran atau ada hari-hari khusus nyarinya? Ya, biasanya dekat-dekat lebaran, gitu. Kalau ada hari-hari biasa kan, sering juga sih, banyak tapi enggak. Terlalu perlu kali, gitu. Kalau mulai lebaran ini kan, memang setahun setekali kita bilang dirayakannya, kan? Dari pantauan Serambi TV di Pasar Impres Simpangpet, terlihat toko yang menjual pakaian dan sepatu dipenuhi masyarakat yang mencari kebutuhan menyambut perayaan lebaran. Beberapa pedagang yang ditemui Serambi mengungkapkan beberapa hari ini intensitas pembeli pakaian dan sepatu makin meningkat. Dari Nagan Raya, Rizky Bintang, Serambi on TV.